Selamat datang di Wego Center Tempatnya alur cerita terbaru Pada kesempatan hari ini Saya akan menceritakan tentang Terisekai menjadi armor Terisekai menjadi baju armor ini ya Unik sekali ini isekainya Jadi saya langsung menceritakan Menghuah ini Dan ya langsung kita capcus Ke terisekai menjadi armor Cerita diawali dari seorang pria Yang terjebak dalam tubuh armor Tubuh armornya ini Tidak memiliki esensi Hanya memiliki armor saja Terlihat armor tersebut Telah ditusuk oleh berbagai macam pedang Dan ia sedang duduk Meratapi nasibnya saat ini Semua ini Berawal dari monster mata empat Yang ia lawan saat masih Di dunia murim Sebelum menjadi armor Dia adalah seorang pemimpin sekte Changsin Yang bernama Zhang Bao Zhang Bao melawan monster mata empat sendirian Demi melindungi sektenya Dan orang-orang pengikutnya Akan tetapi Kekuatannya tidak cukup Untuk melawan monster itu Ia pun kalah Ia pun kalah dan terkena serangan Ulti dari monster mata empat Namun Ulti tersebut Tidak membuat Zhang Bao K.O. Melainkan Ia malah berpindah tubuh Ia dipindahkan jiwanya Oleh si monster mata empat Ke tubuh armor Zhang Bao pun kesal Ia langsung melewarkan jurus teleportasi Akan tetapi Jurusnya tidak berfungsi Karena energi ki yang dimiliki Zhang Bao Tidak cukup untuk menggunakan skill Ia jadi bingung dengan keadaannya saat ini Hiya Ding 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 Wow Hiya Ternyata Di belakang Zhang Bao Terdapat Manusia yang sedang berperang Dan terlihat Mereka berperang Melawan monster aneh ya Monsternya Kepalanya seperti batok kelapa itu Yang diselimuti Api ungu Dan ternyata Monster itu Kuat sekali Ia Lebih kuat daripada Prajurit manusia itu Mereka pun kewalahan Dan berusaha untuk mundur Akan tetapi Para prajurit Dilarang mundur oleh Wanita cantik Yang menggunakan Armor Full Plat Ia mengingatkan Para prajurit akan Komitmennya Dan menyuruh Para prajurit Untuk bertahan Sambil menyerang Ini adalah Saat regi umum ya Dalam melawan-lawan Yang kuat Zhang Bao melihat Peperangan itu Jadi bingung Karena peperangan itu Memang terasa Berat sebelah Karena para monster Batok itu Memiliki energi Ki Layaknya Para pendekar Murim ya Ya walaupun Masih tahap awal juga Tapi para prajurit Hanya manusia biasa Tanpa energi Ki Ini benar-benar Berat sebelah Ucap Zhang Bao Akan tetapi Zhang Bao Merasakan energi Ki Yang besar Ternyata Itu dari pedang Si kesatria wanita Pedangnya itu Memancarkan Ki Yang besar Dan berkat pedang itu Tuan Putri Dan para kesatria Berhasil mengalahkan Monster-monster Aneh itu Wah-wah-wah OP bener ini Si pedang Woy-woy-woy Sebentar Bener Pinjam sebentar ya Pedangmu itu Ucap Zhang Bao Secara tiba-tiba Yang mengagetkan Tuan Putri Kesatria Bertubuh besar Dengan armor Full plate Langsung Marah Melihat Kelakuan Aneh Zhang Bao Ia pun langsung Memukul Zhang Bao Dengan keras Dan membuat Zhang Bao Terpendal Jauh Tuan Putri Kok baik-baik saja kan Ucap Kesatria besar itu Sambil mengecek Kondisi Tuan Putri Hei-hei-hei Hati-hati Dengan helm kosong ini Ini gampang copot Ucap Zhang Bao Yang mengambil helmnya Dan terlihat Zhang Bao Seperti monster armor Tanpa kepala Karena ternyata Armornya copot Tapi Kepalanya gak ada Wah-wah-wah Zhang Bao ini Ternyata terisekai Menjadi armor Tanpa Tubuh Itu armor terkutuk Itu armor terkutuk Para pelacurit panik Melihat armor Dengan kepala Yang bisa dibongkar Pasang Mereka pun mengepung Zhang Bao Dengan memasang Kuda-kuda menyerang Dan tiba-tiba Pria tubuh besar Melombat Dan melempar Tombak besi Ke arah Zhang Bao Tapi Zhang Bao Tapi Zhang Bao Dengan mudah Menahan bola itu Itu sangat mudah Bagi Zhang Bao Yang merupakan Pendekar Murim Tapi serangan Kedua muncul Dari Tuan Putri Ia mengerjang Dengan kekuatan penuh Kemudian menebas Zhang Bao Sampai Zhang Bao Terpental Para ksatria Merasa hebat Dengan kekuatan Tuan Putri Mereka merasa Sudah menang Akan tetapi Para monster Batok kelapa Muncul Mereka kembali Menyerang para ksatria Tapi Tuan Putri Dan pria besar Langsung menerjang Kerumunan monster itu Dan menghajar Mereka Satu persatu Tapi Di antara monster itu Ada dua Monster kepala batok Yaitu Kepalanya ada dua itu Ia lebih kuat Dari monster lainnya Sepertinya Itu komandannya ya Ia pun menyerang Tuan Putri Tuan Putri Kesusahan Dengan serangannya Sampai-sampai Pedang yang ia gunakan Terpental jauh Saat menahan Serangan monster Dua kepala batok Dan ternyata Pedang itu Jatuh Di dekat Zhang Bao Zhang Bao Merasakan energi Qi Dari pedang itu Itu sangat kuat Ia merasakan Cahayanya sangat hangat Dan ia pun Mengambil pedang itu Dan Yah Energi Qi Mengalir geras Di tubuh Armor Zhang Bao Ia benar-benar Merasakan energi Qi Kembali Dalam tubuhnya Ini seperti Sebuah wadah Yang akhirnya Terisi penuh Dan Buz Ia langsung Menerjang Para monster Dengan mengkill Satu persatu Monster batok itu Tuan Putri Dan para prajurit Jadi bingung Kenapa Sesama monster Batok Saling menyerang Sampai-sampai Pada akhirnya Zhang Bao berhasil Mengkill Semua monster Batok Tanpa sisa Wah keren banget dah Setelah mengkill Semua monster itu Zhang Bao merasa Aliran Qi Dari para monster Masuk ke tubuh Armornya Dan ia Merasa Kalau ia Dipenuhi dengan Energi Qi Ia pun mengeluarkan Jurus rahasia Sang Chin Yaitu Reinkarnasi Akan tetapi Teng Pedangnya Malah Patah Zhang Bao membisu Tanpa kata-kata Ia jadi ngeblank Hei Apa kau punya Pedang seperti ini lagi Tanya Zhang Bao Kepada Tuan Putri Saat ini Tidak ada Tapi Kalau kau Mau pedang serupa Kau bisa bergabung Dengan ku Dan menaklukan Kastik itu Disana ada Excalibur Pedang legendaris Yang terkutuk Itu lebih kuat Dari pedang itu Terang Tuan Putri Dengan wajah penuh harapan Tuan Putri Well Itu pedang terkutuk Sangat berbahaya Mendekatinya Ucap pria besar Dengan wajah panik Tidak apa-apa Sepertinya dia kuat Ucap Tuan Putri Yang bernama Well Dan ya Zhang Bao pun Tidak takut Dengan ansaman Kutukan Excalibur Ia lebih takut Dengan dirinya Yang tidak bisa Kembali Ke dunianya sendiri Dan ia pun Sadar Kalau ini Bukan dunianya Yaitu dunia murim Yang sebelumnya Ia kelola Sebagai Ketua sekte Tapi ini adalah Dunia yang berbeda Dan ia ingin Membalas Perbuatan Si mata empat itu Ya Dasar jancok itu Si mata empat Tuan Zhang Bao Sepertinya Jalan kita terhalang Ucap Putri Well Dan terlihat Para monster batok Berdatangan Jumlahnya Banyak sekali Tapi Zhang Bao Malah senang Karena ada Kita bahan Yang bisa Ia isi Dan ya Zhang Bao pun Mengkill Semua monster batok Dengan penuh semangat Sampai akhirnya Ia tiba Di depan Gerbang kastil Tempat pedang es Kalibur Di segel Putri Well pun Terkejut Ia tidak menyangka Akan sampai Ke kastil ini Kita telah sampai Di harta karun Terkutuk Harta karun Yang saat ini Menjadi satu-satunya Harapan umat manusia Dari serangan Armor terkutuk Ucap Putri Well Penuh harapan Zhang Bao pun Melangkah Memuju ke dalam Dan ia merasakan Pedang eskalibur Yang dipenuhi Energi Ki Zhang Bao Benar-benar Kagum Dengan bedang ini Esensi Ki Benar-benar Terasa Banyak Bermunculan Ia tidak sabar Untuk memiliki Pedang ini Akan tetapi Putri Well Malah maju Terlebih dahulu Ia memberanikan diri Untuk mencabut Eskalibur Walaupun Ia tahu Kalau Eskalibur Telah memakan Banyak korban Yang terlihat Dari tumpukan Armor Didekat Eskalibur Yang ternyata Itu tumpukan Mayat Para ksatria Terdahulu Yang K.O Tatkala Hendak mencabut Eskalibur Ternyata Ngeri banget Cok ini Pedangnya Putri Well Pun sampai Di depan Eskalibur Ia memegang Eskalibur Akan tetapi Hanya memegang Saja Ia tidak sanggup Karena energi Ki miliknya Terserap Secara cepat Ia langsung Lemas Dan tidak bisa Melepas tangannya Dari Eskalibur Ia putus asa Karena merasa Telah gagal Kemudian Dengan sigap Zambau Melempar Tuan Putri Menjauh Dan ia Menggantikan Putri Well Untuk mencabut Eskalibur Zambau Langsung Merasakan Energi Ki Dari pedang Eskalibur Ia merasakan Energi Ki Miliknya Diserap Secara Instan Oleh Eskalibur Tapi Zambau Bukanlah Orang Sembarangan Ia adalah Master Sekte Changshin Ki Adalah Energi Yang bisa Dimanipulasi Ia pun Mengontrol Ki Eskalibur Energi Ki Dari Eskalibur Benar-benar Banyak Zambau Merasa Senang Karena Energi Ini Begitu Melimpah Putri Well Yang melihat Itu Jadi Takjub Ia tidak Menyangka Zambau Yang merupakan Armor Terkutuk Bisa Mengendalikan Energi Ki Dari Eskalibur Di saat Zambau Berusaha Mengontrol Ki Eskalibur Tiba-tiba Para monster Batok Berdatangan Pria Besar Dan Putri Well Pun Melindungi Zambau Mereka Berusaha Tidak Mengganggu Zambau Yang sedang Berusaha Untuk Mencabut Eskalibur Akan Tetapi Ada Grizzly Armor Itu monster Batok Bertubuk Besar Yang mau Menyerang Putri Well Pria Besar Panik Ia Menyuruh Putri Well Untuk Menjauh Dari Monster Itu Tapi Ia Tidak Sempat Grizzly Armor Terlalu Dekat Dengan Putri Well Dan Kemudian Zambau Menghajar Grizzly Armor Tapi Si Grizzly Armor Masih Hidup Zambau Bersiap Kembali Untuk Menyerang Monster Raksasa Itu Ia Mengumpulkan Kembali Energi Kinya Dari Excalibur Ia Mau Mengeluarkan Jurus Sekte Changsi Tapi Si Grizzly Menyerang Terlebih Dahulu Zambau Langsung Lompat Dan Changsi 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 Jutsu Hantaman Keras Wadidau Jurus Pertama Aliran Qi Dari Changsi Sudah Digunakan Zambau Kemudian Zambau Merasa Senang Karena Mengasakan Aliran Qi Yang Hebat Zambau Pun Kembali Mengumpulkan Energi Qi Untuk Melancarkan Jutsu Selanjutnya Dan Fire Hell Slash Aliran Api Terbentuk Menghujam Tubuh Grizzly Armor Dan Grisly Armor Pun Kau Tubuhnya Tumbang Dengan Api Yang Menghanguskan Sebagian Tubuhnya Hebat Sekali Ucap Putri Well Ia Begitu Kagum Dengan Zambau Ternyata Ia Tidak Hanya Mencabut Eskalibur Tapi Ia Juga Bisa Menggunakan Jurus Menggunakan Ekskalibur Ia Pun Berfikir Sepertinya Zambau Adalah Raja Penyelamat Yang Akan Menyelamatkan Dunia Dari Serangan Monster Batok Wah Wah Zambau Malah Dianggap Pahlawan Ini Dan Tiba Tiba Zambau Berpose Sepertinya Ia Mau Mengeluarkan Jurusnya Lagi Teknik Telepot Chang Si Teriak Zambau Dan PUS Tidak Terjadi Apa Apa Jurusnya Gagal Wah Energi Kinya Tidak Cukup Ucap Zambau Merasa Aneh Soalnya Dengan Energi Melimpah Dari Eskalibur Tetap Saja Gagal Karena Kekurangan Energi Qi Ini Benar Menjenggelkan Ia Bermaksud Menggunakan Telepot Untuk Kembali Ke Dunianya Dunia Murim Kembali Ke Sektenya Sekte Changsi Tapi Malah Gak Bisa Terus Udah Dua Kali Ini Tuan Zang Sepertinya Kita Kembali Dikepung Arna Terkutuk Ucap Putri Well Zang Bo pun Merasa Senang Karena Ia Dapat Mengisi Kembali Energi Qi Yang Telah Hilang Dengan Cara Mengkill Para Monster Batok Ini Ia Pun Maju Setirian Untuk Menghadapi Para Monster Batok Grisly Amur Datang Semuanya Berkumpul Ucap Pria Berbadan Besar Yang Kemudian Putri Well Dan Beberapa Ksatria Saling Memungi Kamu Mendapatkan Pasukan Ksatria Baru Mohon Disetujui Tiba-tiba Ada Seseorang Yang Berbicara Kepada Zhang Bao Zhang Bao Kaget Mendengar Suara Itu Kemudian Excalibur Memancarkan Qi Api Zhang Bao Jadi Paham Kalau Suara Itu Adalah Esensi Kehidupan Dari Excalibur Dan Zhang Bao Pun Tidak Ragu Ia Langsung Mengatakan Setuju Dan Tiba-tiba Dua Grizzly Armor Dan Dikalahkan Zhang Bao Bangkit Kembali Tapi Kali Ini Monster Monster Itu Tidak Berwarna Ungu Melainkan Berwarna Kuning Api Pasukan Itu Pun Menyerang Para Monster Monster Batok Yang Berwarna Ungu Mereka Semua Saling Beraduk Tumbuk Putri Will Yang Melihat Pasukan Itu Jadi Bingung Dan Tambah Bingung Lagi Ketika Ia Melihat Zhang Bao Membangkitkan Kembali Monster Monster Yang Telah Dikalahkannya Dan Sekarang Pasukannya Telah Berlipat Ganda Putri Will Yang Melihat Zhang Bo Pun Menjadi Kagung Ia Teringat Masa Kecilnya Ia Diberitahu Oleh Seseorang Kalau Di Masa Depan Ada Raja Para Ksatria Ia Adalah Seorang Raja Yang Menjadi Legenda Turun Temurun Dan Si Raja Ksatria Ini Merupakan Pengguna Eskalibur Yang Dapat Menggabungkan Antara Kekuatan Dan Kemenangan Wah Wah Hebat Sekali Putri Will Pun Menganggap Kalau Zhang Bo Adalah Raja Para Ksatria Dan Kembali Lagi Ke Zhang Bo Terlihat Zhang Bo Masih Menyerang Para Monster Batok Tapi Karena Monster Batok Jumlahnya Terus Bertambah Ia Pun Mengeluarkan Jutsu Klan Changsi Yaitu Thunder Tampak Semua Monster Batok Terkena Serangan Petir Sabaran Itu Sangat Menakutkan Sampai Sampai Para Monster Batok Terlempar Ke Berbagai Arah Dan Zhang Bo Pun Berpose Hebat Sekali Ia Seperti Mengusuk Langit Dengan Pedang Eskalibur Sehingga Langit Yang Gelap Berlubang Menganggak Wah Mantap Jiwa Bener Ini Zhang Bo Putri Will Pun Membenarkan Kalau Zhang Bo Adalah Raja Para Satria Ia Begitu Yakin Setelah Melihat Menuskan Jurus Pedangnya Ke Langit Hebat Keren Mantap Bang Zhang Bao Para Ksatria Bersorak Ngebira Mereka Merayakan Kemenangan Dan Juga Merayakan Datangnya Ksatria Hebat Yaitu Si Armor Zhang Bao Ketika Sedang Merayakan Kemenangan Zhang Bao Bertingkah Aneh Energi Ki Ditarik Paksa Oleh Eskalibur Dan Jiwanya Masuk Ke Dimensi Yang Berbeda Ini Adalah Alam Di Dalam Eskalibur Aula Kamerot Dan Kau Akhirnya Sampai Kesini Sang Pembawa Pedang Tiba-tiba Ada Gadis Bohai Yang Mendatangi Zhang Bao Zhang Bao Pun Terdiam Melihat Gadis Aneh Itu Kau Kesadaran Benda Sihir Kan Kata Zhang Ya Tuan Aku Adalah Eskalibur Panggil Saja Aku Vivian Ucap Wanita Yang Dipanggil Vivian Zhang Bao Pun Bertanya Kepada Vivian Terkait Jurus Teleportasi Kenapa Eskalibur Yang Memiliki Energi Qi Yang Banyak Tidak Bisa Mengaktifkan Skill Teleportasi Ini Sungguh Mengecewakan Vivian Pun Menunjukkan Sebuah Lilin Dan Ia Memberitahu Kalau Energi Milik Zhang Bao Saat Ini Sebesar Nyala Api Di Lilin Ini Dan Itulah Kenapa Ia Tidak Bisa Menggunakan Jurus Teleportasi Vivian Melanjutkan Kalau Zhang Bao Ingin Menggunakan Teleport Ia Harus Membuat Aula Kamelot Terang Setiap Sudutnya Tidak Seperti Sekarang Yang Hanya Diterangi Satu Lilin Kecil Zhang Bao Pun Syok Mendengar Itu Ia Tidak Bisa Menerima Dirinya Sekarang Yang Sangat Lemah Kemudian Vivian Memberitahu Zhang Bao Kalau Dirinya Terus Mengumpulkan Energi Ki Dari Meditasi Dan Menyerap Ki Dari Monster Batok Dan Juga Bosnya Yaitu Si Mata Empat Maka Ia Akan Memenuhi Satu Ruangan Aula Kamelot Mendengar Vivian Mengucapkan Mata Empat Zhang Bao Langsung Bertanya Kenapa Vivian Tahu Ada Monster Bermata Empat Vivian Pun Menjawab Ia Tidak Begitu Tahu Mengenai Si Mata Empat Ia Hanya Tahu Monster Monster Batok Itu Merupakan Monster Ciptaan Si Mata Empat Jadi Ia Bisa Merasakan Energi Ki Dari Si Mata Empat Kalau Dia Memang Ada Di Dunia Ini Ini Berarti Adalah Waktu Yang Tepat Untuk Balas Dendam Ucap Zhang Bo Dengan Nada Serius Kemudian Zhang Bo Meminta Vivian Untuk Mengembalikannya Ketubuh Armor Ia Sudah Paham Situasinya Saat Ini Ia Akan Bersiap Untuk Mencari Si Mata Empat Dan Zerrrr Jiwa Zhang Bo Kembali Ketubuh Armor Nya Ia Pun Terbangun Dan Ia Terkaget Ketika Melihat Banyak Monster Armor Yang Dibangkitkan Dan Putri Will Dan Pria Tubuh Besar Tunduk Di Hadapan Zhang Bo Yang Baru Bangun Dari Aula Kamelot Yang Agung Zhang Yang Bisa Mengontrol Armor Terkutuk Dan Yang Terpilih Menggunakan Excalibur Yang Bersinar Di Medan Perang Dan Membelah Langit Aku Mohon Selamatkan Tanah Kami Dan Akhiri Bencana Armor Terkutuk Ini Jadilah Raja Para Ksatria Ucap Putri Will Dengan Nada Memohon Wadidaw Baru Bangun Udah Langsung Jadi Raja Tapi Zhang Bo Menolak Menjadi Raja Ia Tidak Mau Karena Ia Bukan Dari Dunia Ini Ia Pun Memerintahkan Kepada Putri Will Kalau Ia Kesini Karena Diteleportasi Oleh Monster Mata Empat Putri Will Tercengang Mendengar Monster Mata Empat Karena Sebenarnya Putri Will Sedang Membangun Kekuatan Untuk Mengalahkan Mata Empat Kemudian Putri Will Menjelaskan Terkait Dunia Ini Yang Kacau Balau Karena Serangan Mata Empat Sepuluh Tahun Yang Lalu Ia Membawa Monster Batok Dengan Jumlah Yang Banyak Sehingga Banyak Kerajaan Yang Hancur Akibat Serangan Mata Empat Termasuk Kerajaan Putri Will Sehingga Ia Dan Pasukannya Diberi Misi Untuk Mengambil Pedang Eskalibur Yang Menjadi Harapan Terakhir Umat Manusia Untuk Mengalahkan Si Mata Empat Dan Rencananya Setelah Ia Memiliki Eskalibur Ia Akan Menyerang Kingston Terlebih Dahulu Soalnya Kingston Merupakan Area Yang Terakhir Diserang Monster Batok Jadi Ia Berharap Masih Ada Yang Bertahan Hidup Di Kerajaan Itu Sehingga Ia Dapat Menjadi Pasukan Tambahannya Saat Ini Apakah Disana Banyak Armor Terkutuk Tanya Zhang Bao Putri Will Pun Menjelaskan Kalau Saat Ini Kingston Terdapat Sangat Banyak Monster Terkutuk Putri Will Dan Pasukannya Akan Pergi Kesana Untuk Menyerang Armor Terkutuk Itu Dan Menyelamatkan Warga Yang Masih Bertahan Zhang Bao Pun Bersemangat Ia Pun Akan Mengikuti Putri Will Menuju Ke Kingston Dan Perjalanan Ke Kingston Pun Dimulai Ia Sambil Melakukan Perjalanan Zhang Bao Pun Bermeditasi Ia Menyuruh Para Armor Kebangkitan Untuk Menggendongnya Selama Ia Bermeditasi Sehingga Ia Bisa Jalan Bekraja Sesungguhnya Wah Wah Kasian Bener Si Armor Batok Malah Jadi Budak Tanpa Bayaran Itu Wah Dan Zhang Bu Pun Memulai Bermeditasi Dengan Nafas Lima Elemen Dan DOOM Zhang Kembali Ke Aula Kamelot Dengan Vivian Yang Minta Digendong Yah Yah Zhang Malah Asik Asik Aja Yah Toh Ini Di Dalam Kesadaran Excalibur Tapi Ada Yang Aneh Karena Aula Kamelot Malah Ada Para Monster Monster Batok Itu Yang Telah Dibangkitkan Vivian Pun Menjelaskan Kalau Monster Itu Menjadi Sumber Qi Bagi Zhang Bao Tapi Zhang Bao Sedikit Kecewa Dengan Monster Sebanyak Itu Cuma Menghasilkan Sedikit Energi Qi Yah Tapi Masih Banyak Ruang Kosong Ia Berniat Memenuhi Semua Ruang Kosong Di Aula Kamelot Supaya Ia Bisa Memiliki Banyak Qi Dan Kembali Mengaktifkan Skill Teleportasi Zhang Bo pun Kembali Ketubuh Armurnya Dengan Bantuan Vivian Dan Creng Sup Sup Ucap Zhang Bo Dengan Nada Bingung Soalnya Dia Disuruh Makan Yah Gimana Mau Makan Yah Armor Kosong Gak Ada Tubuhnya Gak Ada Mulutnya Nih Cewek Ngajak Berantem Dan Cerita Pun Dipercepat Di Kerajaan Kingston Zhang Bo Dan Kawanannya Telah Sampai Di Kerajaan Kingston Mereka Mulai Membantai Para Monster Batok Di Saat Pertarungan Zhang Bo Ia Melihat Ada Patung Besar Yang Menjulang Tinggi Putri Wei pun Menjelaskan Kalau Stone Untuk Berperang Melawan Mata Empat Tapi Saat Ini Mereka Tidak Diketahui Keberadaannya Dan Tiba Tiba Bum Ada Monster Armor Yang Menyerang Zhang Bao Armor Tersebut Sangat Besar Ia Sepertinya Kuat Sekali Zhang Bo Harus Berhati Hati Dan Armor Itu Menyerang Kembali Zhang Menghindar Dengan Sigap Zhang Melompat Ke Arah Armor Itu Dan Slash Ia Menebas Kepala Armor Itu Sampai Lepas Wadidaw Mantap Sekali Dah Si Zhang Akan Tetapi Itu Bukan Armor Terkutuk Itu Manusia Dan Ternyata Putri Well Mengenalinya Ia Mengatakan Itu Raja Roth Raja Yang Memimpin Kerajaan Kingston Raja Roth Yang Mengetahui Kalau Itu Putri Well Pun Minta Maaf Karena Telah Menyerang Mereka Ia Tidak Sadar Kalau Ia Melihat Armor Terkutuk Putri Well Pun Memaafkan Tapi Putri Well Ingin Meminta Raja Roth Untuk Memantunya Mengalahkan Mata Empat Ia Ingin Raja Roth Memimpin Masukannya Untuk Menyerang Mata Empat Tapi Raja Roth Tidak Mang Ia Telah Kehilangan Banyak Prajurit Karena Bertarung Melawan Armor Terkutuk Dan Ia Sudah Putus Asah Karena Melawan Mata Empat Adalah Perbuatan Yang Sia Sia Bahkan Sebelas Raja Yang Menjadi Harapan Umat Manusia Telah Kalah Tidak Ada Artinya Ini Akhir Bagi Kehidupan Manusia Putri Well Yang Mendengar Itu Jadi Syok Berat Ia Tidak Menyangka Sebelas Raja Dari Sebelas Kerajaan Telah Kalah Melawan Mata Empat Bahkan Raja Rod Yang Merupakan Bagian Dari Sebelas Raja Telah Menyerah Dengan Keadaan Ini Benar Memalukan Tapi Raja Rod Bercerita Kalau Ia Masih Bertahan Di Kingston Karena Warganya Masih Hidup Disini Dan Ia Mengumpulkan Warga Yang Masih Selamat Di Gereja Kerajaan Putri Well And Friend Pun Melangkah Bersama Para Warga Menuju Gereja Kerajaan Yang Ditunjuk Oleh Raja Rod Tapi Warga Malah Ketakutan Dan Berlari Raja Rod Menyuruh Putri Well Menghentikan Mereka Supaya Tidak Kabur Soalnya Mereka Jadi Gila Karena Armor Tekutuk Itu Jadi Perlu Diawasi Gitu Ya Dan Putri Well Pun Menyuruh Para Warga Untuk Tenang Dan Tetap Mengikuti Raja Rod Ketempat Aman Dan Di Baris Depan Terlihat Zhang Bao Sedang Mengkill Beberapa Armor Batok Yang Menghalangi Jalan Dan Disitu Ada Armor Batok Yang Terlihat Berbeda Ia Mengendap Di Belakang Zhang Bao Dan Drought Ia Menyerang Zhang Bao Tapi Zhang Bo Menghindar Armor Batok Itu Terlihat Berbeda Kinya Terasa Berbeda Dari Monster Monster Lainnya Dan Zhang Bo Merasakan Kalau Ia Lebih Kuat Dari Grizzly Armor Wah Armor Itu Pun Menyerang Zhang Zhang Bo Menahannya Dan Dress Zhang Bo Menggunakan Tusukan Ki Sword Jab Armor Itu Pun K.O Tapi Anehnya Setelah K.O Armor Itu Malah Mengeluarkan Tubuh Manusia Zhang Bo Kaget Armor Itu Ternyata Adalah Manusia Ia Pun Melaporkan Itu Kepada Putri Well Dan Raja Rod Kemudian Raja Rod Menjelaskan Kalau Itu Adalah Armor Posesif Yakni Monster Armor Yang Memakan Hidup Hidup Tubuh Manusia Dan Mengendalikan Tubuh Manusia Tersebut Dengan Menjadikannya Kutukan Sehingga Ia Lebih Kuat Itu Hal Biasa Yang Sudah Terjadi Ucap Raja Rod Zhang Bo Pun Mulai Curiga Dengan Monster Armor Posesif Ia Merasa Ada Yang Aneh Dengan Kerajaan Ini Warga Yang Ketakutan Manusia Yang Terbungkus Armor Kutuk Ini Membuat Zhang Bertanya What's Happen Dan Yah Raja Rod Putri Will Dan Para Pengikutnya Telah Sampai Di Tempat Aman Yaitu Gereja Kerajaan Raja Rod Pun Menjelaskan Kalau Semua Warga Telah Berada Di Dalam Dan Menyuruh Semuanya Untuk Masuk Kedalam Gereja Dan Ternyata Ketika Raja Rod Dan Putri Will Masuk Alangkah Terkejutnya Mereka Ketika Melihat Banyak Armor Posesif Berada Di Dalam Gereja Mereka Telah Membantai Semua Pengungsi Yang Ada Di Dalam Gereja Dimana Orang Yang Selamat Aku Bertarung Untuk Menjamin Mereka Semua Aman Dimana Mereka Ucap Raja Rod Dengan Tatapan Kosong Dan Para Armor Posesif Pun Menyerang Raja Rod Tapi Zhang Bo Berhasil Menahan Mereka Akan Tetapi Armor Posesif Terlalu Banyak Dan Mereka Berhasil Menyerang Raja Rod Zhang Bo Pun Tidak Mau Berlama Lama Ia Langsung Menggunakan Skill Observe Yaitu Menyerap Energi Key Lawan Dan Para Armor Posesif Pun Berjatuhan Dengan Mengeluarkan Tubuh Manusianya Putri Will Pun Berusaha Menyelamatkan Manusia Yang Keluar Dari Armor Posesif Akan Tetapi Cepatlah Lari Cepatlah Lari Raja Raja Rod Berbahaya Ucap Salah Satu Manusia Yang Terlepas Dari Armor Posesif Putri Will Pun Kebingungan Dengan Pernyataan Itu Apa Maksudnya Itu Disisi Zhang Bao Terlihat Raja Rod Telah Mengalahkan Para Armor Posesif Yang Telah Menyerang Tapi Zhang Bao Melihat Keanehan Pada Raja Rod Ia Seperti Kerasukan Amarah Dasar Armor Terkuduk Teriak Raja Rod Marah Zhang Bo Pun Mundur Ia Melihat Raja Rod Telah Dikuasai Energi Ungu Dan Ternyata Raja Rod Sendiri Adalah Armor Terkuduk Pantas Saja Warga Ketakutan Dan Banyak Armor Posesif Yang Mengambil Tubuh Manusia Ternyata Oh Ternyata Ia Sendiri Yang Membantai Warganya Dan Menjadikan Mereka Armor Posesif Wadidaw Ternyata Raja Rod Benar-benar Menipu Zhang Baucuk Putri Will pun Ketakutan Mendengar Cerita Tersebut Kemudian Zhang Bo Berusaha Melindungi Putri Ben Armor Terkutuk Armor Terkutuk Dasar Armor Terkutuk Ucap Raja Zhang Bo Yang Tiba-tiba Tubuhnya Menjadi Besar Terutama Bagian Punggungnya Ia Ia Tampak Seperti Batu Atau Bisa Dikatakan Kurak-kurak Batu Mudar Kau Ucap Raja Rod Sambil Menyerang Zhang Bao Zhang Bo Menghindar Ia Bersiap Untuk Membalas Serangan Raja Rod Akan Tetapi Raja Rod Langsung Mengucam Zhang Bao Zhang Bao Pun Menghindar Kemudian Menyerang Boing Serangannya Kena Tapi Tubuh Raja Rod Dan Bersiap Dengan Jutsu Dan Sweat Flying Slash Kena Telak Tapi Raja Rod Tidak Terkena Damage Yang Berarti Tubuhnya Sangat Keras Tapi Zhang Bo Tidak Mau Menyerah Ia Kembali Menggunakan Flying Slash Lagi 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 Dan Lagi Sampai Akhirnya Bum Serangan Raja Rod Mengenai Zhang Bao Dan Tubuh Zhang Bao Langsung Terpecah Belah Tapi Tidak Apa Apa Zhang Bao Cuman Armor Walaupun Tubuhnya Terpecah Belah Ia Bisa Mengembalikan Tubuhnya Dengan Qi Kontrol Melihat Itu Raja Rod Jadi Bingung Apalagi Melihat Zhang Bao Yang Bisa Mengendalikan Energi Qi Dengan Mudah Ia Benar Benar Terpukau Melihat Raja Rod Tidak Bergerak Raja Zhang Bao Langsung Menggunakan Jutsu Rahasia Clan Chang Sin Yaitu Tusukan Eskalibur Menghujam Tubuh Raja Rod Ia Langsung Kau Tidak Hanya Itu Setelah Melihat Raja Rod Tidak Berdaya Zhang Bao Langsung Menyerap Energi Qi Supaya Ia Tidak Mengamuk Lagi Putri Will Merasa Takjub Dengan Kehebatan Zhang Bao Ia Benar Benar Telah Menyelamatkan Warga Kingston Mengalahkan Raja Rod Tanpa Harus Mempunuhnya Dan Tiba Tiba Lari Cepat Lari Teriak Raja Rod Cepatlah Lari Mereka Bisa Melihatmu Mereka Hampir Sampai What Apaan Tuh Zhang Bao Jadi Bingung Dan Ternyata Ada Energi Qi Yang Terpancar Dari Langit Zhang Bao Dan Putri Will Yang Melihat Itu Tanpa Ngeri Karena Jumlah Kinya Terlalu Besar Dan Duar Pancaran Energi Itu Sampai Di Kingston Dan Terlihat Ada Armor Bersar Yang Menggunakan Jubah Dengan Pedang Rapier Putri Will Jadi Kemutaran Zhang Bao Yang Melihat Armor Tersebut Pun Mengakui Kalau Ia Sangat Kuat Sangat Berbahaya Jika Melawannya Saat Ini Kau Mengenalnya Putri Will Ucap Zhang Bao Kemudian Putri Will Menjelaskan Kalau Itu Adalah Raja Baiki Salah Satu Sebelas Raja Yang Ada Di Patung Kingston Dia Terkenal Dengan Sebutan Kumandan Dari Semua Tentara Raja Baiki Wadidaw Muncul Lawan Kuat Bakal Gimana Zhang Bao Pun Bersiap Untuk Melawan Raja Baiki Dan Disampingnya Sudah Ada Raja Rot Yang Bangkit Kembali Oleh Kekuatan Zhang Yang Dibangkitkan Kembali Oleh Kekuatan Zhang Dengan Pedang Eskaliburnya Mereka Berdua Menyerang Raja Baiki Bersamaan Kemudian Putri Wel Dan Para Bartok Kebangkitan Pun Mengikut Bersama Menyerang Raja Baiki Akan Tetapi Raja Baiki Mengeluarkan Pasukan Armor Terkutuk Dan Ia Merupakan Skill Khusus Dari Raja Baiki Tentu Zhang Bo Menghajar Pasukan Armor Terkutuk Sampai Berhamburan Dan Tiba Tiba Raja Baiki Menyerang Dengan Pedangnya Zhang Bo Berusaha Menahan Raja Rot Kau Tidak Mau Lari Lagi Ucap Raja Baiki Meledek Kau Bodoh Sekali Setelah Kau Dan Pasukan Mulari Kami Terus Maju Menuju Pusat Yaitu Tuan Mata Empat Kami Semua Menyerah Di Depan Kekuatan Mutlak Dan Beliau Memberi Kasihnya Dengan Menurunkan Kekuatan Luar Biasa Kepada Kami Kau Sangat Bodoh Karena Melewatkannya Terang Raja Baiki Kepada Raja Rot Katakan Semua Yang Gau Tahu Tentang Mata Empat Teriak Zhang Baiki Sambil Menyerang Raja Baiki Tapi Raja Baiki Terlalu Kuat Energinya Meluap Melahat Zhang Baik Zhang Baik Diserang Habis Habisan Ia Hanya Bisa Bertahan Putri Will Dan Pasukannya Pun Kewalahan Karena Armor Tekutuk Terlalu Banyak Zhang Baik Tersurut Ia Tidak Bisa Melakukan Serangan Satupun Raja Baiki Terlalu Kuat Energinya Terlalu Besar Akan Tetapi Tes Putri Will Menyerang Raja Baiki Dari Belakang Ia Bermaksud Menolong Zhang Baik Putri Kota Karion Kau Sungguh Berani Karena Keberanian Bodohmu Itu Kota Mu Jadi Hancur Ucap Raja Baiki Meledek Kau Bahkan Tidak Bisa Melihat Situasimu Sekarang Bodoh Sekali Kau Lanjut Raja Baiki Sambil Menunjuk Tiga Raja Terkutuk Lainnya Yang Berada Di Belakang Putri Will Raja Ulkus Raja Kaladus Raja Nantes Ucap Putri Will Kemuntaran Begitu Melihat Ke Belakang Kau Tergejutkan Ucap Raja Ulkus Dan kau Akan Lebih Tergejut Lagi Begitu Kau Tau Kita Sebelas Raja Pelindung Telah Menerima Anugerah Dari Tuan Mata Empat Ucap Raja Kaladus Yah Kecuali Si Rot Itu Ya Dia Tidak Tidak Bisa Melawan Ke Empat Raja Terkutuk Karena Kutukan Mereka Jauh Di Atas Zang Baw Ia Harus Mengeluarkan Jurus Andalan Kemudian Ia Pun Mengumpulkan Energi Ki Tubuhnya Untuk Mengeluarkan Jurus Andalan Yaitu Kabur Zang Baw Lari Dengan Cepat Ia Langsung Memegang Putri Will Dan Pria Besar Kemudian Beberapa Prajurit Pun Ia Bawa Empat Raja Terkutuk Tidak Berlari Mereka Malah Bersiap Dengan Jurusnya Masing-masing Dan Bum Serangan Mengenai Sebelas Patung Raja Dan Patung Itu Pun Jatuh Tepat Di Jalur Pelarian Zang Baw Zang Baw Panik Ia Menyuruh Putri Will Dan Para Pasukan Untuk Berlari Lebih Cepat Akan Tetapi Terlambat Patung Itu Jatuh Terlebih Dahulu Namun Raja Rod Menolong Mereka Ia Menahan Patung Yang Jatuh Dengan Tubuh Kerasnya Raja Rod Benar-benar Hebat Ia Menahan Patung Itu Sendirian Wadidaw Cepat Pergi Teriak Raja Rod Bencana Armor Terkutuk Ini Harus Kalian Akhiri Nasib Dunia Ini Berada Di Punda Kalian Jadilah Kesatria Yang Hebat Ucap Raja Rod Sambil Menutup Jalan Kabur Putri Wel Dan Jang Bau Dan Yah Mereka Berhasil Kabur Kau Buang Buang Waktu Saja Ucap Raja Baiki Kepada Raja Rod Sial Kita Membuang Banyak Waktu Hanya Untuk Membunuh Nya Ucap Raja Nantes Dan Cerut Keempat Pedang Raja Terkutuk Menghunus Tajam Ketubuh Raja Rod Dan Yah Pertarungan Di Kerajaan King Stone Berakhir Dengan Kekalahan Terlihat Putri Wel Dan Jang Bau Sudah Menjah Dari Kerajaan King Stone Mereka Terengah Kita Tidak Bisa Terus Kabur Apa Ada Tempat Aman Di Sekitar Sini Untuk Aku Mengisi Ulang Energi Kiku Ucap Jambau Kepada Putri Wel Putri Wel Pun Mengatakan Kalau Didekat Sini Ada Kerajaan Yang Rumpuh Dan Jarak Tidak Jauh Yaitu Kerajaan Kerajaan Kingston Mereka Sudah Hilang Aku Tak Menyangka Raja Roth Benar Benar Keras Kepala Kita Harus Menemukan Excalibur Kembali Raja Ulen Kau Tahu Tugasmu Kan Ucap Raja Baiki Dan Tiba Tiba Raja Ulen Berpose Memamerkan Tubuh Suspek Nya Ia Benar Benar Narsis Ki Mereka Sangat Lemah Tapi Aku Bisa Merasakannya Ucap Raja Ulen Sambil Berpose Itu Sudah Cukup Mereka Tidak Akan Bisa Kabur Dan Tolong Hentikan Pose Aneh Itu Perintah Raja Baiki Ah Ini Keren Wadidaw Ternyata Kelakuan Aneh Raja Ulen Benar Benar Rada Error Ya Bos Ya Kita Kembali Sajalah Ke Posisi Pasukan Zang Bau Kenapa Tubuh Tuan Zang Bau Hancur Ucap Putri Wel Begitu Melihat Armor Zang Bau Hancur Berantakan Para Prajurit Pun Mengatakan Kalau Tuan Zang Bau Akan Mengisi Energi Kinya Dan Tiba-tiba Tubuhnya Armournya Langsung Berserakan Jadi Para Prajurit Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Zang Bau Dan Ternyata Jiwa Zang Bau Pergi Ke Aula Kamelot Untuk Menemui Vivian Si Excalibur Tapi Si Vivian Tampak Aneh Ia Sedang Memoja-Muja Foto Armour Zang Bau Ia Menaruh Bunga-bunga Lilin Bahkan Ada Burger Dan Kentang Goreng Itu Aneh Bener Si Vivian Ini Zang Bau Jadi Pusing Memikirkannya Zang Bau Pun Bertanya Kepada Vivian Kenapa Aula Kamelot Jadi Gelap Dan Dimana Para Batok Kebangkitan Mereka Tidak Terlihat Kemudian Vivian Menjelaskan Kalau Para Batok Kebangkitan Telah Menghilang Karena Ki Mereka Telah Digunakan Zang Bau Sampai Habis Jadi Tidak Ada Yang Tersisa Dari Mereka Dan Sekarang Api Energi Zang Bau Jadi Lebih Kecil Dari Sebelumnya Sampai Vivian Harus Melindunginya Di Suatu Tempat Pengaman Agar Tetap Menyala Zang Bo Pun Merasa Senang Ia Masih Berbeda Dengan Sebelumnya Zang Bo Pun Memegang Api Ki Miliknya Dan Energi Ki Meluap Luap Di Tubuh Zang Bau Zang Bo Pun Memahami Sesuatu Kalau Energi Kinya Tidak Berkurang Melainkan Meluas Ini Seperti Seorang Player Yang Awalnya Level 1 Dan Sekarang Sudah Level 10 Dan Zang Bo Merasakan Kalau Sekarang Energi Kinya Telah Meluas Ketahap 7 Vian Yang Melihat Itu Jadi Senang Ia Jadi Bertingkah Aneh Kembali Dan Sekarang Zang Bo Pun Semakin Pede Dengan Kekuatannya Saat Ini Ia Hanya Perlu Menyerap Energi Ki Dari Luar Seperti Makan Pil Energi Atau Menyerap Ki Dari Monster Batok Ia Perlu Menyerap Itu Semua Untuk Memulihkan Energinya Zang Bo Pun Merasa Sudah Cukup Berada Di Aula Kamelot Ia Ingin Kembali Ke Tubuh Armurnya Untuk Segera Menyerap Banyak Energi Ki Dan Yah Adegan Tepuk Jidat Pun Terjadi Antara Vivian Dan Zang Baw Untuk Berdukar Tubuh Apa Ini Kau Sudah Bangun Tuan Zang Ucap Putri Melihat Tubuh Armor Zang Baw Sudah Bergerak Tunggu Kenapa Ini Kenapa Ini Tubuh Kenapa Ini Kok Jadi Seperti Ini Zang Bo Kaget Melihat Tubuh Yang Keren Malah Dibalut Sama Plat Besi Dan Ada Gambar Bunga Di Tengahnya Apa Ini Tanya Zang Bo Penasaran Kemudian Putri Wei Menjelaskan Kalau Tadi Tubuh Armor Hancur Berantakan Dan Tuan Kar Memperbaikinya Dengan Plat Besi Baja Miliknya Dan Terlihat Tuan Kar Tampangnya Keren Dengan Luka Tebasan Di Lehernya Wah Ternyata Itu Si Pria Besar Zang Bo Jadi Bingung Ia Kira Pria Besar Itu Tampangnya Jelek Tapi Malah Ganteng Pol Ini Dia Adalah Tuan Karl Dan Seleranya Agak Aneh Lagi Harusnya Ia Menggambar Sesuatu Yang Lebih Keren Daripada Menggambar Bunga Kemudian Zang Bo Melakukan Sesuatu Pada Gambar Bunga Itu Ia Mengganti Gambarnya Menjadi Gambar Klan Sang Ci Nah Ini Baru Keren Ucap Zang Bao Dan Ya Tuan Karl Tidak Memperdulikan Zang Bao Ia Kemudian Membuka Armor Dan Banyak Bahan Bahan Makanan Berjatuhan Dari Dalam Armor Kar Kemudian Tuan Karl Memasak Untuk Tuan Putri Dan Para Kesatria Lainnya Dan Mereka Pun Makan Dengan Lahap Tapi Zang Bao Tidak Makan Ya Diatkan Tidak Punya Mulut Jadi Ya Gimana Mau Makan Tapi Zang Bo Merasakan Energi Ki Dari Makanan Itu Zang Bo Pun Kegirangan Ia Ingin Bumbu Rahasia Dari Masakan Karl Ia Pun Bertanya Kepada Karl Bumbu Apa Yang Ia Gunakan Karena Bumbu Ini Bisa Digunakan Untuk Membuat Pil Kunci Yaitu Pil Yang Berguna Untuk Meningkatkan Jumlah Ki Dalam Jumlah Besar Jika Ada Pil Ini Maka Zang Bo Bisa Mengalahkan Para Raja Terkutuk Itu Tapi Pil Itu Benar Benar Aneh Karl Dan Puan Putih Jadi Ragu Soalnya Benduk Seperti Itu Ya Aneh Benar Itu Dah Kemudian Zang Bo Memberitahu Kalau Bahan Bumbu Itu Ada Satu Bahan Lagi Yang Bisa Gunakan Untuk Meningkatkan Jumlah Ki Yang Banyak Yaitu Bunga Tulip Hitam Itu Adalah Bahan Terakhir Untuk Membuat Pil Kunci Dan Putri Well Pun Memberitahu Zang Bo Kalau Tulip Hitam Itu Bisa Ia Dapatkan Di Kerajaan Karyon Di Sana Ada Banyak Tulip Hitam Karena Dulu Putri Well Sering Bermain Di Taman Tulip Hitam Jadi Ia Tahu Persis Dimana Letak Taman Tulip Hitam Zang Bo Pun Jadi Bergegas Sekarang Menuju Rumah Putri Well Yaitu Kerajaan Karyon Perjalanan pun Dimulai Menuju Kerajaan Karyon Untuk Mengambil Tulip Hitam Dan Sampailah Para Pasukan Dan Zang Bao Tiba Di Depan Gerbang Kerajaan Karyon Keadanya Sudah Kacau Puing Puing Ada Dimana Bangunan Besar Telah Hancur Menjadi Bongkahan Batu Zang Jadi Bingung Dimana Tulip Hitam Kemudian Zang Bao Menemukan Sesuatu Itu Seperti Bunga Tapi Itu Batu Dan Tiba Tiba Batu Itu Menjadi Monster Dan Menyerang Zang Bao Tapi Ternyata Bunga Batu Itu Tidak Menyerang Fisik Zang Bao Melainkan Menyerang Energi Qi Dari Tubuh Zang Bao Zang Bao Jadi Kesal Ia pun Menyerah Pil Bumbu Yang Dibuat Dari Bumbu Masak Tuan Kar Dan Kemudian Ia gunakan Untuk Menghajar Bunga Batu Sialan Itu Namun Setelah Dihajar Bunga Bunga Itu Muncul Kembali Dengan Kelopak Yang Lebih Besar Dan Tiba Tiba Muncul Monster Batok Kepala Bunga Dari Kelopak Bunga Yang Tambah Besar Itu Dan Ya Monster Kepala Batok Itu Telah Mengepung Zang Bao Dan Pasukan Tuan Putri Tapi Zang Bao Malah Senang Ia Memukul Satu Persatu Monster Kepala Bunga Dan Menyerapki Mereka Putri Will Yang Melihat Monster Itu Yang Jadi Aneh Soalnya Ada Lambang Kerajaan Clarence Di Armor Monster Itu Dan Raja Clarence Merupakan Sebelas Raja Penjaga Tapi Dia Seorang Psikopat Apa Dia Juga Telah Menjadi Raja Terkotok Ucap Putri Will Bertanya Tanya Dan Ada Monster Kepala Bunga Dengan Tubuh Yang Besar Tubuh Nya Sama Dengan Tuan Karl Ia Muncul Dari Kelopak Bunga Yang Besar Putri Will Dan Karl Terlihat Ngeri Melihat Monster Itu Tapi Si Zangbo Malah Kegirangan Ia Langsung Menerjang Monster Itu Dengan Pedenya Monster Itu Mundur Dan Kemudian Ia Menyerang Zangbo Dengan Pedangnya Wuss 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 Zangbo Berusaha Menghindari Serangan Monster Besar Itu Ia Tampak Kesusahan Karena Terus Menghindar Monster Itu Jadi Berlari Ke Arah Putri Will Putri Will Pun Bersiap Akan Tetapi Ada Monster Bunga Biasa Yang Menyerang Putri Will Dari Belakang Putri Will Tidak Sempat Menghindar Tapi Waaar Monster Monster Itu Dihajar Oleh Monster Bunga Besar Wah Apa Ini Kenapa Monster Itu Malah Menyerang Sesama Monster Dan Tiba Tiba Wah 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 Kulit Armor Terkutuknya Mengelupas Dan Menampakkan Wujud Armor Merah Yang Terlihat Ganas Itu Armor Merah Ucap Karl Bukannya Ia Sudah Mati Ucap Para Pasukan Itu Lancelot Putri Will Terkaget Melihat Sosok Armor Merah Itu Adalah Komanden Kerajaan Karion Ya Itu Lancelot Putri Will Armor Merah Itu Tampak Sadar Ia Belum Sepenuhnya Sadar Terpengaruh Oleh Armor Terkutuk Di Sisi Lain Zhang Bao Sudah Tergeletak Ia Kelelahan Kemudian Tuan Karl Memapahnya Supaya Ia Cepat Terbaikan Sementara Sementara Lain Lancelot Memegang Rat Putri Will Ternyata Kesadarannya Belum 100% Ia Hanya Mengingat Putri Will Harus Dilenduki Dan Ia Lupa Akan Dirinya Dan Orang Sekitarnya Intinya Siapapun Yang Mendekat Putri Will Bakal Dihajar Dah Zhang Bo Pun Memperhatikan Aura Yang Dikeluarkan Oleh Lancelot Dan Ternyata Masih Banyak Energi Ungu Yang Tersimpan Dalam Tubuh Lancelot Dan Energi Itu Sama Persis Seperti Raja Baiki CS Kesadarannya Lancelot Kemarilah Biarkan Aku Menyerap Ki Milik Aku Kelaparan Ucap Zhang Bo Mengemis Wanidaw Saking Laparnya Excalibur Sampai Leto Itu Tapi Lancelot Tidak Mau Ia Memegang Excalibur Sambil Mengansam Akan Menghajar Zhang Bo Kalau Mau Menyerang Putri Will Zhang Bo Pun Berinisiatif Ia Memaksa Excalibur Untuk Menyerap Energi Ki Lancelot Tapi Ki Lancelot Tidak Bisa Diserap Karena Lancelot Sudah Bisa Mengontrol Ki Dan Ia Tidak Mau Kehilangan Energi Ki Biliknya Malahan Energi Ki Dari Zhang Bo Yang Diserap Sama Si Lancelot Dan Yah Zhang Bo Pun Jatuh Karena Energinya Menipis Putri Will Jadi Panik Melihat Raja Zhang Bo Terjatuh Putri Will Kenapa Kau Sangat Khawatir Dengan Armor Itu Ucap Lancelot Yah Aku Panik Karena Raja Bo Adalah Pemegang Excalibur Ia Beberapa Kali Telah Menjelamat Aku Dan Masukanku Dan Terutama Tuan Car Dia Telah Membantuku Sampai Sejauh Ini Lancelot Jadi Shock Mendengar Itu Ia Tidak Menyangka Ada Armor Terkutuk Yang Bisa Memegang Excalibur Kita Kesini Untuk Mengambil Tulip Hitam Untuk Digunakan Raja Bau Untuk Mengambil Pil Kunci Jelas Putri Will Kepada Lancelot Carl Pun Melihat Bunga Tulip Hitam Ada Di Kelopak Bunga Batu Akan Tetapi Ternyata Bunga Tulip Itu Muncul Di Tubuh Monster Bunga Batok Dan Mereka Kabur Dari Lancelot Putri Will Dan Carl Putri Will Dan Carl Langsung Mengejar Mereka Lancelot Pun Mengikuti Putri Will Ia Masih Ingin Melindungi Putri Will Lancelot Tolong Kalahkan Monster Monster Itu Ucap Putri Will Meminta Bantuan Lancelot Pun Mematuhi Putri Will Dan Ia Pun Menghajar Satu Persatu Monster Bunga Itu Sampai Semuanya Tumbang Dan Tiba Tiba Monster Bunga Yang Dikalahkan Lancelot Malah Bergabung Menjadi Satu Para Prajurit Panik Tapi Putri Will Tetap Tenang Ia Melihat Bunga Tulip Berjatuhan Ia Pun Mengambilnya Dan Memberikannya Kepada Raja Bau Kemudian Zhang Bau Terlihat Menyerap Bunga Tulip Hitam Lancelot Pun Membantu Putri Dengan Menghajar Para Monster Yang Masih Bergerang Tapi Monster Yang Bergabung Ternyata Berubah Menjadi Kastil Monster Itu Sangat Besar Sekali Dan Ternyata Monster Kastil Itu Adalah Raja Clarence Kastil Itu Mulai Bergerak Dan Menyerang Lancelot Putri Will Pun Membantu Ia Menyerang Raja Clarence Dengan Pedangnya Dan Yah Putri Will Dan Lancelot Bertarung Bersama Di Sisi Lain Zambo Masih Menyerap Bunga Tulip Hitam Dan Key Semakin Membesar Sepertinya Terjadi Sesuatu Dan Jajajeng Eskalibur Ada Ayo Kesana Dan Bunuh Orang Yang Mengambil Eskalibur Dari Kita Ucap Raja Baiki Wadidaw Bahaya Para Raja Terkutuk Telah Sampai Kerajaan Carion Di Saat Itu Putri Will Dan Lancelot Masih Bertarung Melawan Raja Clarence Putri Will Merasa Senang Karena Ia Bisa Bertarung Bersama Komandan Kerajaan Carion Yaitu Lancelot Akan Tetapi Ini Dia Suara Menyeramkan Dari Baiki Muncul Putri Will Panik Raja Baiki Langsung Menyerang Putri Will Kemudian Lancelot Melindunginya Dan Bang Lancelot Terpental Karena Kekuatan Baiki Terlalu Kuat Raja Baiki Pun Memberintahkan Raja Clarence Untuk Menghajar Para Berandalan Putri Will CS Dan Mengambil Pedang Eskalibur Dan Yah Raja Clarence Pun Mengeluarkan Prajurit Batok Berbunga Dan Kemudian Cling 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 Lancelot Menebas Tubuh Raja Clarence Sampai Jatuh Berhamburan Karena Zhang Bo Masih Belum Sadar Putri Will Memerintahkan Pasukannya Untuk Kabur Dan Yah Mereka Pun Kabur Sampai Ke Hutan Apa Raja Ba Belum Bangun Tanya Putri Will Dia Masih Belum Sadar Putri Ucap Prajurit Dan Ternyata Mereka Berbicara Sambil Dikejar Armor Terkutuk Yah Terlihat Para Armor Terkutuk Itu Tepat Ada Di Belakang Mereka Di Sisi Lain Lancelot Sekarang Sudah Menghadapi Tiga Raja Terkutuk Putri Will Yang Tahu Lancelot Sendirian Menghadapi Tiga Raja Terkutuk Itu Jadi Khawatir Ia Tidak Mau Kehilangan Lancelot Untuk Kedua Kalinya Ia Pun Berniat Kembali Ke Karyon Untuk Menolong Lancelot Dan Yah Putri Will Pun Harus Melewati Kerumunan Armor Batok Agar Bisa Lewat Akan Tetapi Kewar Ki Berbentuk Kura-kura Muncul Itu Raja Bau Yang Telah Sadar Dari Pingsannya Ia Berposo Sambil Menebas Para Monster Armor Terkutuk Zhang Bo Pun Melihat Situasi Ia Melihat Putri Will Dan Pasukannya Serta Kar Sedang Kewalahan Dan Satu Lagi Ada Yang Kurang Itu Ya Kurang Lancelot Zhang Bo Pun Bertanya Dimana Lancelot Dia Masih Bertarung Melawan Raja Ba Ki Dan Raja Terkutuk Lainnya Tolong Raja Bau Aku Minta Tolong Selamatkan Lancelot Aku Tidak Mau Kehilangannya Sampai Kedua Kalinya Ucap Putri Will Sambil Menangis Zhang Bo Pun Mengiakan Dan Langsung Meluarkan Pancaran Energi Dan Langsung Berlari Di dalam Kerajaan Karion Terlihat Lancelot Masih Menahan Raja Ba Ki Dan Raja Ba Ki Tampak Kesar Ia Kemudian Menyerang Dengan Telak Akandu Tapi Tui Pedang Raja Ba Ki Ditahan Oleh Pedang Raja Bau Itu Eskalibur Kau Sudah Bangun Bodoh Ucap Lancelot Melihat Zhang Bau Yang Sudah Segar Dan Menahan Serangan Raja Ba Ki Berhenti Bicara Biarkan Aku Menyerap Kimu Dan Tetap Tenang Di Dalam Eskalibur Ucap Zhang Bau Sambil Memandangi Lancelot Kau Benar Benar Bodoh Kau Hanya Akan Membuat Kuburan Di Sini Ha Ucap Lancelot Mengejek Hei Berhenti Ngobrol Serahkan Eskalibur Padaku Dan Teng Ba Ki Kembali Menyerang Dan Raja Bau Menahannya Kemudian Zhang Bau Mengeluarkan Banyak Energi Ki Yang Kemudian Ia Tebas Bersama Pedang Ke Arah Ba Ki Raja Ba Ki Jadi Mundur Sepertinya Kau Tidak Mau Menyerahkan Energi Kimu Ayolah Kau Pasti Puas Ucap Zhang Bomb Memujuk Kau Dari Tadi Membicarakan Sesuatu Yang Tidak Kau Mengerti Kau Sebenarnya Menginginkanku Atau Apa Kau Memingungkan Sekali Tanya Lancelot Bingung Aku Aku Melawan Mereka Bertiga Kau Memang Bukan Kesatria Terhormat Tapi Saat Ini Hanya Kau Yang Bisa Melawan Mereka Ayo Kita Bertarung Bersama Saling Memungungi Ucap Lancelot Kepada Zhang Bao Dan Tezeng Mereka Pun Bersatu Dalam Satu Squad Dan Swing Escalibur Memberi Pesan Kau Mendapatkan Kesatria Baru Tolong Diterima Ucap Escalibur Dan Tezeng Sayang Sekali Part Satunya Telah Selesai Dan Ini Komik Menok Sampai Disini Kawan Kawan Karena Ini Komik Baru Saya Sepangat Sekali Untuk Membahas Dan Ya Nanti Saya Akan Langsung Update Lagi Kalau Sudah Update Dari Komik Resminya Tapi Komik Resminya Sudah Jauh Tapi Nanti Saya Cari Cari Lagi Dimana Komik Sudah Update Oke Terima Kasih Kawan Sudah Menonton Wibu Center Kita Nanti Bertemu Lagi Di Komik Komik Terbaru Lainnya Dan Terima Kasih Sudah Like Komik Dan Subscribe Salam Cus Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax